5 tahun kepemimpinan Erick Thohir, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, terus membasifkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Terbarung, SPKLU telah hadir di Kabupaten Sijunjung, tepatnya berlokasi di halaman Masjid Syuhada, Dagari Palangki, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. SPKLU ke-23 di Sumatera Barat ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Barat. SPKLU Sijunjung telah dapat digunakan dan resmi dibuka untuk umum sejak Rabu 2 Oktober lalu. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Solo, Abdul Aziz, mengatakan, fasilitas SPKLU akan memberikan kemudahan akses charging bagi masyarakat Sijunjung dan sekitarnya yang menggunakan kendaraan listrik. Masjid Syuhada juga berada di perlintasan antar kota, sehingga harapannya dapat memudahkan pengguna mobil listrik antar kota yang membutuhkan lokasi persinggahan untuk charging. Sementara itu di tempat terpisah, General Manager PLN UID Sumbar, Erik Rosi Priyo Nukroho, mengatakan, kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan yang digadang-gadang akan menjadi kendaraan mayoritas pada beberapa tahun ke depan. Tim Liputan, Padang TV